Penyewa artis FTV HH ternyata seorang pengusaha asal Medan. Penyewa artis FTV HH ternyata seorang pengusaha asal Medan. Dikutip dari suara.com, tanggal 13 Juli, 2020 pukul 21.13. Artis FTV berinisial HH, 23, yang digerebek di kamar hotel bersama pria pemesannya saat ini masih berada dalam pengawasan Polrestabes Medan. HH digerebek saat berada di dalam kamar hotel saat telanjang bersama pria berinisial A yang diketahui merupakan warga kota Medan, Sumatera Utara. K. Polrestabes Medan Kombes Liko Sunarko menjelaskan, HH yang merupakan artis dan selebgram tersebut dipesan oleh A melalui perantara Mucikari. HH ini dipesan melalui Mucikari di Jakarta dan setelah sampai di Medan dia dijemput oleh R. Sedangkan yang memesan berinisial A, merupakan pengusaha, kata Kombes Polriko Sunarko, saat diwawancarai pada Senin, tanggal 13 Juli 2020, malam. Polisi masih melakukan gelar perkara terkait dugaan adanya transaksi prostitusi online. Selain itu, penyidik tengah mendalami peran dari R yang menjemput HH dari Bandara Internasional Kuala Namu Kabupaten Beliserdang. Kita masih dalami apa peran dari R yang menjemput HH. Jadi saat ini, sudah ada tiga saksi yang kita periksa yakni HH R dan A, ungkap Riko Sunarko. Riko membeberkan ketiga saksi yang saat ini tengah diperiksa, diamankan dari hotel yang sama di kawasan kota Medan. Dari hasil penggerebekan di hotel, polisi menemukan barang bukti satu kotak alat kontrasepsi, dua handphone dan beberapa kartu ATM. Ketiganya saat ini masih berstatus saksi dan masih kita lakukan pemeriksaan. Sementara untuk Mucikari masih didalami, ucapnya. HH pasang tarif Rp 30 juta. Sementara dari hasil pemeriksaan diketahui jika HH menerima bayaran puluhan juta dari pemesan berinisial A. HH sudah menerima uang Rp 20 juta dari A. Uang sudah ditransfer ke rekening sang artis, kata Riko. Dari hasil pemeriksaan, HH diketahui dibayar Rp 30 juta sekali kencan dengan pengusaha A. Sementara sisa uang akan dibayar setelah selesai melayani kliennya. Penyidik juga tengah mendalami keterlibatan R dalam kasus dugaan prostitusi online. Sebab R yang menjemput HH dari Bandara Kuala Namu. Semula HH mengaku ke kita kalau dia langsung berhubungan dengan A. Namun terakhir dia mengakui menghubungi seseorang di Jakarta, dan orang tersebut menghubungkan dengan pemesan di Medan, ungkapnya. Sementara itu, polisi juga tengah mengembangkan siapa Mucikari yang menawarkan HH ke A. Dalam kasus dugaan prostitusi online tersebut, polisi telah memeriksa tiga saksi termasuk HH. Saat ini proses gelar masih dilakukan. Dalam waktu dekat akan diinformasikan, tutupnya. Sebelumnya, personel Satreskrim Polresta Besme dan menangkap seorang wanita berinisial HH-23, yang merupakan artis FTV dan selebgram pada Senin, tanggal 13 Juli 2020, pagi. Saat diamankan, HH tengah bersama dengan laki-laki yang diduga sebagai pemesan dalam keadaan tanpa busana. Keduanya diamankan dari salah satu hotel di Kota Medan. Diduga HH merupakan korban prostitusi online. Terima kasih telah menonton!